Oke halo teman-teman kali ini gue mau kasih tau ya tutorial cara merubah tekstur ya di GTL 5 kalian khususnya kayak ngeganti billboard terus papan iklan, papan sponsor atau spanduk ya di GTL 5 kalian menjadi lebih keren pokoknya kalian bisa custom disini ya bisa menggunakan foto kalian atau sponsor-sponsor yang lain kalian bisa rubah jadi nuansa Indonesia pokoknya kita langsung aja ke tutorialnya aja let's go Oke jadi pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya targo cantumin link ini deskripsi silahkan kalian download ini namanya tekstur toolkit ya bahannya adalah ini tekstur toolkit terus yang kedua Open IV terus yang ketiga map editor dan yang terakhir adalah Photoshop jadi ini ini adalah bahan-bahan penting yang harus kalian install ya untuk install Open IV dan map editor nanti gua cantumin linknya di deskripsi Oke setelah itu ini buka ya yang toolkit tadi terus di sini kalian harus ekstrak dulu ke desktop kalian sini kalian tinggal bikin aja folder baru misalkan tekstur tools ya kalian bikin folder bebas terus kalian tinggal di drag and drop ini kedalam sini oke seperti itu ya kita buka nah ini udah ada terus kalian buka dulu direktori GTA 5 ya direktori GTA 5 terus kalian pergi ke file update nih file update buka terus X64 ya di sini DLC pack sekalian scroll kebawah dan cari tulisannya yang mpstun ini nih kalian di sini tinggal klik kanan lalu copy kalian tinggal klik kanan lalu copy terus kalian pergi lagi ke direktori GTA 5 sekalian ke folder mod nah yang tadi di copy kalian harus pastiin ke folder mod ini kalian buka disini update X64 DLC pack dan disini kalian langsung aja dipaste ya Nah setelah dipaste lalu kalian buka Open IV nya nah ini lalu pergi ke folder mod terus disini update 64 DLC pack ya dan Scroll kebawah cari yang tadi kita udah copy ya ini adalah mpstun nih udah ada udah ada mpstunnya langsung aja disini kita langsung buka terus ke DLC terus X64 disini ke level GTA 5 dan props ya dan pilih yang ini nih mpstun hording rpf ya di sini kalian buka aja nah habis itu jangan lupa edit modenya kalian di on-in dulu ya Nah ini adalah bahan-bahan ya atau billboard atau papan sponsor atau ini namanya spanduk jadi ini yang bisa kita rubah semua nih dari atas ini yang YRD nih pokoknya YRD jdr sampai sini ya kita buka satu persatu kayak gimana nah ini pokoknya kita bisa custom bebas sesuai yang kita inginkan gue disini bakal contohin beberapa ya nah disini gua pakai yang ini aja yang gampang nih yang 9 jadi caranya gampang banget kita tinggal di drag drop aja ini ya ke desktop sini nah seperti itu nah kita ini di minimis dulu lalu pergi ke tekstur tool ya tekstur tool sini lalu tekstur toolnya klik kanan ya terus run administrator Oke kita buka nah udah buka seperti ini kalian langsung aja pilih file terus disini load ya load terus kalian pergi ke desktop dan ini nih kalian import yang ini nih Nah yang gambar ini ya yang tulisan ini disini juga sama langsung di Open nah disini ada banyak yang bisa kita rubah nih ya terutama yang ininya akan untuk gambarnya ini untuk kayak teksturnya juga kalian bisa rubah-rubah tapi gua disini mau ganti gambarnya ini doang ya yang Vapid ini caranya gampang banget kalian tinggal klik yang ini terus kalian pilih edit ya terus disini kalian tinggal ekspor ya kalian tinggal ekspor sini lalu pergi ke desktop dan di ekspor aja di desktop ya save nah seperti ini ini udah ada ya filenya dan ini bukan gambar ini bukan foto ini nama nama filenya dds ya jadi nih gua cok liatin dulu ya nama filenya ini dds nah ini nama filenya dds jadi cara nggak bukanya harus menggunakan Photoshop ya sini langsung aja kalian Klik Kanan ya lalu open with dan cari Photoshop pokoknya kalian harus bukanya dengan Photoshop nah ini udah terbuka kan Photoshopnya ya ini terbuka juga gua disini udah siapin bahan-bahan bentar kita tunggu dulu beberapa saat ini belum nge-spawn semua nah udah ya di sini open nah gua ini udah nyiapin beberapa tiga bahan ya kalian bebas mau apapun sini kalian mau foto apapun atau mau foto kalian bisa bebas gua disini mau pakai yang logo dulu dulu ya tak bakal masukin ke yang tadi sini nah kita masukin kesini sekalian bisa atur-atur sendiri ya sesuai yang kalian mau nah disini gua bakal atur aja segini terus yang backgroundnya gua bakal itemin dulu bentar nah gua bakal itemin pakai brush ya nah supaya ini jadi menyatukan tulisannya sama gambar Oke mantap ya ini udah beres satu langsung aja kalian di pilih aja file kalau udah beres ya terus di save as terus kalian ke desktop aja ya Nah ini formatnya kalian harus rubah dulu ke dds nah ini ada yang bekasnya ya kan kalian klik lagi aja langsung di replace ya save langsung di yes Oke nah kita close dulu nah ini udah jadi ya ini file dds yang tadi kita udah rubah kalian buka lagi si toolkitnya ini toolkitnya ya terus kalian pilih lagi si gambar ininya terus edit dan import import lagi ke desktop dan pilih yang udah kita tadi kita edit open kita lihat lagi nah ini udah berubah kan nah ini untuk masukin kedalem GTA 5 nya kalian langsung aja di sini pilih file lalu save as ya save as di sini ke desktop aja ya desktop dan langsung kalian timp aja yang ini nih yang file Open IV nya terus di save lalu di yes Oke udah seperti itu lalu kita buka lagi Open IV disini kita langsung aja ini udah yang baru ya kita drag and drop langsung ke dalam sini Oke sekarang kita langsung buka ya Apakah udah berubah nah ini udah berubah ya jadi pepan sponsornya ya sudah berubah jadi gambar yang kita inginkan langsung cobain aja ke in game GTA 5 nya ya let's go Oke gue udah di game GTA 5 nya ya jadi sekarang kita langsung aja cobain yang udah tadi kita rubah ya kita replace si sponsor sama bannernya ya Spandu disini yang pertama kalian buka dulu map editor terus disini enter klik kanan lalu sampai bisa menunya kayak gini nih terbang-terbang terus disini kalian tinggal pencet V ya di keyboard pencet V nah disini kalian spasi dan tulis wall ya enter nah ini adalah yang tadi kita udah rubah ya tadi kita ngerubah yang mana sih nomor nah ini 14 nih wajah ini foto gua anjir gede banget nih ya terus satu lagi tadi yang berapa ya gua lupa aja yang 9 ya nah ya bener ini Holy Boy 9 mantap ini keren-keren bro gede banget kalian lihat ya dari bawah tuh ini waduh mantap ini kayak di circuit-circuit kan ada nih bener-bener gini disini kalian bisa custom aja ya bisa custom nah kayak gini oke mantap terus ini juga nih Nah kayak gitu terus biar kayak asli ya gua bakal pasang sponsor yang lain juga biar nge-sepi nih mana ya Nah ini ya ada burger shot nah ini kayak bikin event-event kan apalagi kalian yang suka bikin cinematic GTA 5 ya ini keren banget nih kayak bikin event-event balap terus nanti banyak sponsornya kalian bisa custom satu persatu ya buh mantap keren banget kalian juga bisa pindahin nah gua cobain ini ya kita pindahin disini nih nah ini kan udah layar kita tutup layarnya buh mantap jadi disini kelihatannya lebih keren gitu oh ya buat spot-spot foto kan bisa kan nih mantap oke terus untuk nge-save nya ya pasti kalian kan bingung kalau misalkan keluar dari GTA 5 kan pasti ini bakal hilang nih nah ini bisa di-save jadi caranya kalian buka map editor terus disini ada save map ya terus yang XML dan disini file padnya kalian tulisin aja misalkan Holyboy ya Holyboy enter dan disini save map oke kayak gitu ya ketika kalian keluar ya nih kayak gini contohnya mau kalian keluar dari GTA 5 bakalan kosong kayak gini kosong 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 untuk nge-load lagi kalian buka lagi map editornya terus load Maps ya terus disini file choser ya paling bawah enter kalau kalian cari disini namanya yang tadi kalian udah save gua disini tadi namanya adalah Holyboy nah ini Holyboy enter nanti bakal load nah kayak gini nih eh mantap 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 tuh mantap Oke kayaknya segitu aja dulu ya dari gua jangan lupa like comment subscribe bye bye can we see you everyday panves lo basically paneras Zweck panas 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 panas